Sosok Ibda Arsyad yang terlibat kasus Fedi Sambo, anak anggota DPR RI, kini minta sidang ditunda. Ibda Arsyad Daiva Gunawan meminta penundaan sidang kode etik terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Sidang kode etik Ibda Arsyad Daiva Gunawan menarik perhatian karena menjadi saksi penting dalam perkara yang menimpal Fedi Sambo CS. Ibda Arsyad sudah menjalani sidang pertama pada Kamis 15 September 2022, Majelis Hakim menunda sidang lanjutan. Namun, sidang yang rencananya digelar pekan ini batal karena Ibda Arsyad memohon penundaan sewaktu dengan alasan sakit. Ibda Arsyad merupakan kasus mit 1 unit 1 Satresrim Polis Metro Jakarta Selatan. Ibda Arsyad ternyata anggota Polri yang pertama kali mendatangi tempat dijadian perkara, pembunuhan Brigadir J. di rumah dinas Peri Sambo, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Karib Humas Polri, Ijen Deddy Prasetyo menyatakan bahwa Ibda Arsyad dilakukan proses sidang etik karena diduga tidak profesional dalam bertugas di penanganan kasus Brigadir J. Polri menyatakan bahwa sidang etik terhadap kasus mit 1 unit 1 Satresrim Polis Metro Jakarta Selatan, Ibda Arsyad Daivagunawan harus diundur hingga 26 September 2000 doda mendatang. Deddy menunturkan bahwa sidang harus diundur karena salah satu saksi berinisial AKBP-AR, menyatakan sakit ambeyen. Padahal, dia merupakan saksi kunci terkait pelanggaran etik Ibda Arsyad. Sosok Ibda Arsyad Daivagunawan yang menjabat ke Subnit 1 Unit 1 Satresrim Polis Jakarta Selatan, anggota polisi yang melanggar kode etik kasus pembunuhan Brigadir J. Sosok Ibda Arsyad Daivagunawan merupakan alumni AKPOL Batalion Adyana Yudaga 51. Nama Ibda Arsyad Daivagunawan tersebar di media sosial diunggah Instagram Lambetura bersama para polisi yang melanggar kode etik lainnya. Diketahui, Ibda Arsyad Daivagunawan merupakan anak anggota DPR RI dari fraksi Gerindra Heri Gunawan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa komen, like, dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya!